Intro Gubernur Yosem Suwar dalam kunjungan kerja kesiak mengingatkan kerjasama untuk menjaga inflasi. Petani turut disupport untuk mempertahankan produksi pangan baik padi dan cabai agar kebutuhan tetap terpenduhi. Pada kunjungan kerja kali ini, Gubernur Yosem Suwar menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian dan satu unit rice transplanter untuk kebupaten Sia. Gubernur Yosem Suwar juga berkesempatan melakukan penyerahan bantuan kegiatan intensifikasi padi untuk kelompok tani Maju Jaya, serta penyerahan bibit bawang merah, pupuk organik, kapur pertanian, dan pengembangan tanaman sayur bagi kelompok tani. Kegiatan panen turut dilakukan Gubernur Yosem Suwar di kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabau. Kenaikan harga yang berpengaruh terhadap inflasi ini, ini banyak bersumber dari pangan. Terutama adalah beras, yang kedua adalah sayur-mayur. Terutama sayur-mayur ini adalah cabai yang selalu mengatakan tadi ada petani tanam cabai, saya harapkan teruskan tanam cabai itu, pasti laku. Tapi tugas kami pemerintah, kami juga tidak berharap nanti harga ini terlalu turun. Misalnya telur turun, ayam turun, atau misalnya padi, beras murah, itu kami tidak harap juga. Karena itu juga akan menggaruhi kepada pendapatan petani. Jadi yang penting bisa terganggau. Nah makanya kalau tidak bisa terganggau, ada operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah ini semuanya lah dalam rangka untuk mengendalikan inflasi. Gubernur Riau menambahkan tanaman padi dan sayur-sayuran tidak bisa diabaikan karena kebutuhan pangan Riau masih tinggi. Herman Sah melaporkan. Terima kasih telah menonton!